Sampai jumpa di video selanjutnya. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perkataan itu menandakan bahwa Musa mungkin mengalami kesulitan dalam berbicara. Mungkin saja ia gagap. Tuhan berkata kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Kelemahan, ketidakmampuan, dan kecacatan kita sekalipun dapat digunakan Allah bagi kemuliaannya. Bukan dengan membuang kelemahan kita, tetapi dengan menganugrahi kita kekuatan dan memakai keterbatasan kita demi kebaikan. Bila kelemahan membuat kita mencari Allah dan bergantung kepadanya, berarti kelemahan-kelemahan itu justru menolong kita dan tidak menghalangi kita. Kelemahan-kelemahan ini justru merupakan hal terbaik yang dapat kita alami. Karena pertumbuhan kita dalam keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Bapak ibu saudara mungkin mengingat bagaimana tiga kali Rasul Paulus memohon kepada Tuhan untuk mengambil duri di dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Paulus pun kemudian bersuka cita dalam keterbatasannya, karena ia menyadari bahwa hal itu tidak menghambatnya. Seperti yang ia nyatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Engkau lah kekuatanku, engkau lah kemuliaanku, engkau lah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, engkau lah segalanya. Yesus, domba ala mulia namamu. Yesus, domba ala mulia namamu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbenggah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menawangi aku. Bapak yang di sorga, di malam ini kami datang di hadapanmu. Tuhan, kami mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali kami merasa lemah dan tidak mampu. Kami memiliki kelemahan fisik, mental, dan spiritual. Namun, kami berserah kepadamu dan percaya bahwa di dalam kelemahan kami, engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Di malam ini, kami memohon agar engkau menunjukkan kekuatanmu dalam hidup kami. Di saat kami merasa lelah dan terbebani, berikanlah kami ketenangan dan kelegaan. Di saat kami merasa tidak mampu menghadapi cobaan atau tantangan, berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk melaluinya. Kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang berbelas kasihan. Kasihanilah kami dan berikanlah kami kasih karuniamu yang cukup dalam setiap keadaan. Biarkanlah kami merasakan kehadiranmu yang nyata di tengah-tengah kelemahan kami, sehingga kemuliaanmu yang menjadi nyata di dalam hidup kami. Kami berserah sepenuhnya kepadamu dan memohon agar engkau mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendakmu yang sempurna. Jadikanlah hidup kami alat bagi kemuliaanmu dan bimbinglah kami mengikuti jejak Kristus yang dalam kelemahannya telah menunjukkan kekuatan Allah yang besar. Terimalah permohonan kami ini ya Tuhan dan biarlah kami bisa hidup dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan, termasuk ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerahmu yang cukup dan selalu baru setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau lah kekuatanku Engkau lah kemuliaanku Engkau lah segalanya Engkau permata yang indah Takkan pernah ku lepaskan Engkau lah segalanya Yesus Yesus Domba Allah Domba Allah Mulia namamu Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati